Provinsi Sulawesi Utara Rabu lalu kembali menggelar sidang tugaan pelanggaran administrasi pemilu. Bawaslu Minahasa melaporkan salah satu caleg DPR RI yang diduga melakukan kampanye saat menjadi pembicara di Universitas Negeri Manado. Sidang dengan agenda mendengarkan sanggaan terlapor atas keterangan pelapor, yakni Bawaslu Minahasa dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Herwin Malonda yang juga Ketua Bawaslu Sulawesi Utara beserta tiga hakim anggota lainnya yang dilaksanakan di Aula Bawaslu Sulawesi Utara. Dalam sidang tersebut semua keterangan pelapor disanggah oleh terlapor yang diwakili kuasa hukumnya. Menurut kuasa hukum terlapor, legal standing dari pelapor yakni Bawaslu Minahasa tidak bisa dibuktikan karena menurut peraturan Bawaslu yang menjadi pelapor adalah warga negara dan seterusnya. Bawaslu adalah penyelenggara, tapi dalam kasus tersebut justru jadi pelapor. Sementara itu Ketua Bawaslu Minahasa, Remdi Umboh mengatakan ada perbedaan antara pidana dan administrasi pemilu. Dalam kasus ini ada pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh caleg DPR RI dari Partai Nasdem Feli Runtuwene. Sedang bukaan pelanggaran administrasi pemilu dengan terlapor salah satu caleg DPR RI Feli Runtuwene akan dilanjutkan kembali pada hari Jumat 15 Maret 2019 dan agennya pembuktian dari pihak pelapor. Dari Manado, Stephen Botabuga melaporkan.